what's up guys welcome back to garasi 19 di belakang gue ini gue baru set up area baru jadi buat temen-temen gue tim desain untuk in house nya garasi 19 so this time kita lagi mau ngebahas tentang kan dulu dong buru-buru banget ini meja lihat dulu ada berapa yang satu ada dua ada tiga itu udah ada orangnya ini udah ada orangnya itu juga terus meja aja yang malah deh iya lu di atas belanik nih yaudah deh kok gak yang ini aja deh aduh parah banget nih orang kalo lu kan harus yang gede yang lebar iya gak bisa yang kecil-kecil begini nih yang kecil-kecil kan lu gak bisa kurang kuat ini aduh so guys it's batwing time so kita lagi kemarin ini kita udah ngebahas banyak road glide banyak ada dyna juga sempet street glide juga kita kali ini balik lagi street glide baga performance so andalan ai andalan ai street glide street glide kesukaan lu ya iya dong oke let's go ayy ayy let it be known i'm workin hard when i ain't on the phone this ain't a home this ain't a fault grind never stop and i'm keepin it cold unlockin the door with the holy key you supposed to be just close to me and hopefully you understand G-O-D maybe it's cold and i'm talking like now all degrees this ain't a fluke i seen it way before it ever happened he gave me the view i had to put in my time on the TV it coming in soon i couldn't leave it i love to a variant or an experience you gotta get up and do what it do so complicated coba anak-anak yang suka street glide temen-temen yang suka street glide lo angkat tangan deh lo komen di bawah temen gua ini kalo suka street glide jadi kalo yang baru nonton jangan lupa subscribe juga jadi gini yang buat temen-temen yang baru nonton kalo Dixon itu sukanya street glide banget motor dia pake street glide CV-O 2018 mahal tuh gunship grey lagi one of one tuh enggak asli gila asli repaint asli 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 itu genuin kalo gue gue sukanya road glide banget mau road glide lama mau road glide baru rasmor m8 nah gua suka tapi gua kalo gue lebih suka mesin twin cam masih ya jadi ambilnya road glide yang rasmor tapi twin cam lagi nyarin nih barangnya kenapa kok bisa lebih suka twin cam kalo gua ngerasanya kenapa kenceng loh bos satu menurut gua gak semahal m8 sih bro oke dua lebih rough lebih harley menurut gua suaranya suaranya iya 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 tiga gak seringkih m8 menurut gue ya elektroniknya elektriknya lah everything kayak gitu gitu nah itu udah gue konsultasi juga sama mas Garen so gua buat yang lagi atau yang punya yang atau yang tau gua lagi nyari itu tapi kondisinya yang bagus nanti gua mau bangen gua pengen bangun lagi oh great ya twin cam gantiin si sterling silver ini gokil iya udah lama banget kan udah lama banget kira-kira sih kangen banget sama itu motor men aduh so sekarang kita ngebahas batwing lagi gaya bagger performance seperti ini motornya ini punyanya Nino jadi Nino ini punya beberapa motor ada trike ada fat boy nah kebetulan yang ini Nino baru ngambil dari temen gua juga namanya Aji nah Aji pada waktu itu motornya udah bergayanya bagger Aji kalo dandain motor rapi banget jadi velg 21 apa bagnya agak panjang pendek cakep menopot pake big radius nah nah kebetulan Aji mungkin bosan kali ya jadi Aji jual motornya ke Nino Nino pengen gayanya bagger performance mesinnya standar eh nggak nggak standar dong ini mesinnya udah udah naik cam udah segala macem settingannya tuningnya by pro stock mas gareng gokel dong gokel ini kenceng bro ini kenceng motor tapi gua lupa Aji waktu itu pake camnya berapa nah terus barang-barangnya satu brand semuanya jadi waktu itu semuanya performance machine OPM sampe cover transmission cover semuanya grip semuanya itu performance machine sisa-sisa nya masih ada yang nancuk kayaknya kok ya ada di bagian engine doang di engine doang ya oke so jadi Nino dateng Nino kita diskusi Nino pengen motornya itu baik performance dengan pake barang-barangnya apa-apa segala macem lalu juga pengen temanya black and gold emang kenapa sih orang suka banget black and gold ya semuanya dari badang hirang ga mungkin karna badang hirang tuh ga gitu-gitu apa engga badang hirang itu lambu baja desainnya rame juga gede-gede gitu ya ih tapi KW asli asli itu oke so ini kita bahas lagi dari depan kalo yang bisa nebak udah pasti ketebak sih karena kekalan gua tulis di caption juga soalnya apa tuh ini motor menurut lu tahun berapa ayo tahun berapa coba ga usah ditulis di youtube ya nah bikin giveaway aja gue bikin giveaway giveaway ga jalan-jalan gitu gue masih punya apa ya kalo bisa-bisa giveaway ya hmm susah nih nih gue nih lagi produksi clothing line jadi clothing line nya garasi 19 dengan desain-desain yang fresh desain-desain yang bagus makanya gue punya tim desain sendiri sekarang nih nanti deh kalo misalkan gue udah produksi udah beres semua dan gue bisa giveaway pasti akan lebih fun buat gue daripada gue sekarang nanti dia ajang-janji palsu ga enak gue ya 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 kan ini motor basic nya 2009 jadi street blight 2009 kalo lu liat dari bagian fairing pasti lu akan nebak nya ini motor Ashmore sebenernya nggak ini motor 2009 fairing nya standar tapi disini gue sedikit gue custom jadi di bagian ininya air scoopnya ini sebenernya tidak ada gak fungsi jadi dia gak ada flow kesini kalo di rushmore kan disini ada pencetannya nih ya kan lo bisa buka bisa tutup gitu kan kayak si POI yang mahal itu jadi ini gue kayak ini kan aftermarketnya banyak lo mau pake kuryakin atau apa nah ini gue beli gue pasangin disini gue mall nah ini ya nut nutnya semua kita bikin kita custom oh ini custom nih berarti yang begini full custom bro nah ininya mati ini gak ada ini gak bolong men tapi hanya looksnya doang seperti ini nut nutnya semuanya tarikan tarikan ininya semua karena kalo yang twin cam yang belum rushmore tuh kan gak ada harusnya gak ada jadi buat temen temen yang emang pengen gaya facelift sebenernya bisa bro tapi air scoopnya tidak akan fungsi tapi kalo lo mau ngerubah semuanya fairingnya jadi fungsi itu ngerubahnya menurut gue terlalu banyak karena bracket-bracket yang di dalam fairing ya yang pegangannya dia itu beda dari yang 2009 ke 2014 rata-rata itu beda bentukannya beda nah itu kebanyakan jadi kayak udah deh abisnya banyak udah gitu inner fairing kita harus ganti outer fairingnya kita ganti jadi abisnya kebanyakan menurut gue dibanding kita bikin seperti ini betul 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 lo juga kan pasti kan gak mau gak perlu fungsi-fungsi juga kan kalo di eye on itu eye fungsi in sih kebetulan iya eye fungsi in serius cuman gak bisa ditutup kebukaan terus iyalah jadi kita kan gak perlu faceliftnya apa kita gak perlu yang sampe bisa berfungsi sebenernya ya hanya tampilannya doang jadi ini bisa jadi salah satu option bener daripada kayak eye ya boncos fairing standar 2009 kita modifikasi windshield windshield kita pake mempish shade sebenernya mempish shade ini wah ini gue 4,5 in seharusnya segini nih bro potong nih? ini gue potong ini gue potong jadi lebih pendek, rapi ini nya tetep performance machine rapi ya motongnya ya makasih loh makasih loh kita harus rapi men rapi rapi gak boleh gak rapi oke ini udah gitu bagian mana? inner fairing dong inner fairing inner fairing nya semuanya standar ini apa namanya ini berarti masih pake yang model lamanya ya? iya masih pake model lama kan kalo kayak yang Fahmina kalo lu tau kan yang F Messina yang putih itu banyak orang juga suka fotonya ada di sebelah kuantre iya nih ini fotonya yang ini motor yang ini nah lu bisa cek di instagram mediasi juga speedometer nya semua tempatnya berubah karena dia pake Sony apa? av avx 7000 iya 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 gue pake Sony waktu itu jadi double beam monitor nah disitu bisa pake GPS segala macem bener cost nya lumayan mahal bro bener waktu itu Sony juga pengen pake lu yakin lu gue bilang gak usah lah menurut gue sih gak water-water amat bener karena si Aji sebelumnya speaker nya semua ini udah upgrade ini full GM rocker wah ini full GM rocker suaranya juga udah bagus banget tapi dulu Aji ada di bawahnya ada ini apa namanya power fairing nya isinya isinya speaker lagi ada power nya disini speaker belakang juga ada biar kayak si VUI itu balik lagi ya? iya nah terus udah gitu ngobrol 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 dia gak suka sama speedometer standar oke pengen cari yang model CVO gue bilang udah daripada begitu ribet ya kan mendingan kita pakein yang ini aja akhirnya gue memutuskan dia juga setuju kita pake Dakota Digital lalu apa namanya kita pake head unit nya Aquatic nah ini yang banyak orang sering pake nih bro sekarang bener 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 apa namanya waterproof bisa bluetooth suaranya juga oke pokoknya buat kalian guys kalo yang udah marine itu alias apa waterproof mahal bukan enak juga ini Dakota Digital bagus men ini yang terbaru jadi semuanya itu full digital sama speedo nya kalo yang lama tuh dia bulet iya kalo yang baru tuh dia ada kayak kepotongnya sedikit iya betul betul sekali nah ini tampilannya nih menurut gua lebih worth it beli ini dibanding kita harus ganti outer fairing sama double view bener ini keren keren ini udah cukup karena apa lu pake double din lu pake cross begini ketutupan juga lu gak bisa liat apa-apa meskipun lu bisa konekin lu punya GPS ke monitor menurut gua udah deh mendingan lu pakein pake RAM disini lu colok lu punya handphone lebih gampang problem solve problem solve itu menurut gua bener 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 kok Dakota gini kan ini berapa 6 biji berarti ya 1,2,3,4,5,6 sama persis ikutin standarnya berapa kalau kayak gitu kok nik gua lupa nik dakota digital berapa sih aku ya dakota digital buat street blight street blight kalo gak salah ya kalo gak salah gak kurang lebih aja lah 20an 1 set ya full baru dan ini abis itu kita tetep perlu kalibrasi men oke jangan gak biar biar akur ya biar semuanya akurat akurat nah untuk bagian depan suspension nya gua pake Krause Moto lagi jadi tadinya sebenernya mau pake warnanya gold cuman gua pikir-pikir kayaknya jadi rame banget akhirnya kita memutuskan tetep semuanya hitam all inch nya yang hitam hardware nya semua hitam kita pake Krause ini tinggi yang 10 inch bar nya 2 inch jadi total 12 kebawah kita pake pelek nya gua pake Prodigy ini pelek yang menurut gua favorit favorit semua orang semua orang suka dipakein di motor apa aja jatuhnya keren ya keren banget ya bingung gua juga karena mau tetep black on black jadi ya warnanya tetep warna OEM nih OEM ya ini tetep standar oke belum dipowder coat apa belum ya ini enggak ada bener-bener enggak enggak ya semuanya ini fender custom made carbon ini lapis carbon eh sorry ini dry carbon ini gua bikin dry carbon ini dry carbon turun ke bawah disc brake gua pake lindel ini lindel brakes ya ini yang enforcer ya karena pelaknya si Prodigy kan enforcer ini yang tipenya ee apa sih? crown cut crown cut kalo lu inget ya gua suka lupa loh crown cut kali perknya dong gitu sih gila ini no medicine aduh ga ada obat ini pake Rebu Vini 108 ee gold karena temanya black and gold nanti kita tarik lagi ke belakang nih nanti gua jelasin kenapa gua pake gold oke ban mad seller ini crash bar double disc crash bar custom made garasi oke custom made garasi jadi kayak gini nih diapain ke warnanya jadi gold gold gini kek? ini gua anodize men oke karena kan gua harus ngikutin dong semuanya iya 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 terus udah gitu lampu baja design LP6 oke lampu gua pake baja design LP6 yang kurang lebih ukurannya 534 gitu tapi kita harus bikin custom bracketnya nih iya 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 orang bule tuh banyak yang suka nanya ya kok ya iya tapi gua bingung ngejelasin yang gimana padahal disana ada loh lu bisa liat di big bear chopper lu liat di big bear chopper ada dia bracketnya tunggu bentar ya lanjut tadi gua lagi cuci mobil taunya gerimis gua bingung ini bulan apa sih hujan mulu gua bingung Juni iya kan pancar roba bos oke ini kita tadi sampe crash bar sudah Sen belum nih Sen Sen gua pake custom dynamics ini yang gila ya sebenernya ini dari Aji udah pake ini oh ini ada DRL nya desainnya dari sini juga keren ya gitu rampu baja desain tadi udah maka desain udah gua bahas terus udah gitu mana bagian atas lagi ini istimewa ini yang paling istimewa ini RR90 bolts ini punyanya Rebu Vini ini semuanya matching sampe bawah gila pasangannya sama kalipernya temanya ya kan ini warna gold lu sebenernya terserah sih lu mau mau pasanginnya lu pengennya temanya warna apa ini bisa ada warna biru hijau orange silver merah 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 semua ada gripnya pun juga matching ini gripnya dari Rebu Vini ada goldnya juga pengenannya enak gak tapi Rebu Vini? kalo gua bilang enak lu pengen aja kecil kan oh iya iya kecil gak bulky dan tapi gak licin iya 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 kirain kayak gede-gede nah ini kiri kanan nih bro ini sama yang sebelah sini karena ini motor 2009 belum hidrolik berarti sebelah sininya tetap masih yang clutch biasa yang tank lu tapi kayaknya kok ini tank ini kan udah pake pengen tank coupling ya udah pake aim speknya udah gox spion ini spion termasuk yang gua yang gua suka sih favorit satu gak terlalu mahal dua bentuknya oke gak terlalu mahal tuh berapa sih kok ini sepasang kalo gak salah 3 juta ya ya segitu aneh ya kalo dibanding sama motor gadget kan mahal bro iya iya bener motor gadget bisa 6 juta kan buangnya lipat gitu tapi dia aluminium bos terus ini apa namanya apa lagi ya ini spion spion next tadi eh apa next lagi crossnya sudah sudah t-rex t-rex ini orang semua pasti udah pada tau lah nah tapi kalo yang belum tau ini satu set ini ada t-rex pullback risernya 10 inch pullback ini barnya 2 inch jadi total 12 ini 10 apa 12 sih kok 10 ya nah kenapa harus pake t-rex lu nonton yang lain lah iya itu udah semua udah gua jelasin iya bener 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 daripada gua ngulang lagi dikasih yang lain bete iya capek capek bangkan terus emblem 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 cvo style cvo style biar kayak cvo yang asli itu ya satu banding satu oh iya 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 tapi warnanya gua ini diatain kok gua cat lagi oh gitu setema dong black and gold lihat banget ya pinggirannya gitu doang ya iya karena maunya polos motornya gak ada mau warna-warna lain gak mau stripping gak mau apa-apa pokoknya maunya black polos kita mainnya di bagian tank oke ini sih ya emang gua sukanya seperti ini iya 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 air breeder air breeder nah ini gua ngutang sama dia ini masih pake air breeder yang lama rencananya kenar karena kenal potnya gua pake TBR shorty 2 in 1 black bener ini ya pake TBR juga oh gitu kebetulan gua lagi kosong jadi gue terpaksa pasangin dulu karena Nino mau pake kemarin oke ini motor udah test ride oke udah oke semua kita turun lagi bawah bro bagian engine camnya berapa terus terang gua lupa kalo gak salah 2.11 kalo gak salah ya tapi udah adjustable push, road, tappet semua udah diganti gantiin oil pump semua udah digantiin nah untuk bagian ininya performance mesin performance mesin atas ini masih standar di powder coat aja ya di powder coat aja ini bagian yang spesialnya lagi Rebuffini floorboard brake armnya juga Rebuffini Rebuffini ini keren sih menurut gua menurut gua diantara merek yang lain sih belum ada yang sekeran ini menurut gua ya iya iya bener 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 ada 2 tonenya ini warnanya hitam disininya gold simple Rebuffini gak licin yang pasti di bagian belakang sini detailnya juga dikasih paku nih Sen iya bener 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 jadi kalo lu mau berdiri disini nih ada paku juga jadi aman menurut gua kita lihat 받ari iya 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 i oh iya belakang nya juga sama belakangnya matching foot pack foot pack nya Rebuffini juga wore pearls kelakep ya detail ya very detail crash bar belakang juga harus detail harus detail bro ini apa nih просто ? ada karetnya begini wah saya gak ngerti ngerti kenapa ini variasi kali itu gini kanan tuh ngerti kok ini kenapa Gak apa-apa dah, keren kok Terus udah gitu, tarik ke belakang Kita pakai crash bar nya yang saddle backguard nya Gayanya seperti ini Supaya matching sama depan, rapi Ini model-model apa kok? Ya, performance kan rata-rata semua kayak begini kok Iya kan? Kan kalau yang standar kan cuma begini doang Agak dongo Bukan dongo, maksudnya emang bentuknya kurang enak, gak asyik gitu ya kan Hello Anjig Oke, ini back standar Backnya semua standar Kita gak ada yang kita apa-apain Conversion kit, oh, taruh dulu, bentar Kita pindah ke bagian sini Tadi kan udah sebelah sana, ini floorboard nya udah Ini shifter arm nya Nah, shifter arm nya ini juga Reboof ini Bentuknya seperti ini Ini inner arm nya nih Sebutnya apa ya? Link shift Iya kali? Ini link shift bukan yang panjang Ini linkage Oh, linkage Ini inner link kalau gak salah Gue lupa Iya Nah, ini Ini semua Reboof ini nih, bro Satu set Iya Jadi gold nya adanya cuma disini doang Reboof ini Oh, iya, iya, iya Nah, untuk shifter arm nya Lu mau yang Kalau buat lu yang suka Istilahnya kita ngomongnya gampang ya Nyongkel Ya lu pakai satu Tapi kalau lu suka touring yang dua double Yang lu suka tendang Tendang yang belakang Bisa pesen yang dua Tapi mostly gue siapin yang sesatu Karena menurut gue pribadi Gue lebih suka nyongkel Yang lebih simple Kalau takut Ini kok Seriated Bapak umur ya pak ya? Nggak bisa jongkok lama ya? Tendang gue Ini switch nya di sini Nah, pindahnya Satu lagi nih Gara-gara teman-teman kan Mungkin belum pada tau juga Lu nonton dulu deh Yang belakang-belakang Nah, untuk Khusus Batwing Electra Glide Speed Glide Ultra Ultra Kalau kita mau pakai riser seperti ini Shift Ignition yang di tengah Itu tidak bisa kita taruh disitu, bro Jadi kita harus pindahin Ini kan begini nih guys Ya, kita harus pindahin Biasanya Gue taruhnya disini Tapi ada klakson Nah, ini klaksonnya udah PM Sayang kan Kalau gue buang Jadi ini tetap Stay still disini Oke Dia dipindah Ini switch Ignitionnya gue pindah disini Oke Nah Nanti ya kita fokusinnya Duh, kok nggak mau ya? Kelak lagi Nah, ini switch nya disini nih Pokoknya gue umpetin Oke? Oke, oke Jadi mati nyaranya disini Oke, rapi banget Gitu, bro Harus dong, kita harus berkreasi Kan gue belajar dari lu Iya nggak? Kokai Kreatif Iya, iya, iya Oke Lebufini belakang Lebufini belakang, lu lihat dari sini dong Karena depannya pakai kaliper 108 Belakangnya juga Untuk yang Hanya yang sebelah kanan ya Jadi untuk Kalau lu pada mau Pada nanya nih Pakainya sebelah mana Jadi kaliper itu pakainya yang Khusus sebelah kanan Lalu Dia ada bracketnya Bracketnya untuk 108 Caliper untuk belakang Itu kita bisa pakai merek Krauss Lu mau pakai Rebufini juga bisa Tapi karena semua dari depan sama belakang semua udah Krauss Jadi gue pasanginnya Krauss Calipernya Rebufini Rebufini All-in belakang pakai HD357 Seperti biasa PGG Bracketnya cakep nih Bracketnya Krauss Moto Gokil, mahal nih Very simple Kalau misalkan lu suka ngeliat Maafin bahasa gue ya Banyak banget sekarang motor touring yang emang suka pakai All-inz Iya Tapi tabung All-inznya dibuat ngaceng banget gitu Ya kan Kurang enak ya Meneh Iya kan Iya kenapa ya Emang sih kalau ngomong kayak gitu Ini cukup mahal harganya Karena branded Calus Moto Tapi bentuknya Dengan HD357 Fitmentnya sih udah Fitmentnya tuh pas Jadi gak ngaceng Gak yang ketinggian Jadi enak gitu ngeliat Bener-bener Tapi Nah sedangkan gue Juga dia fitmentnya tuh guys Jadi samping guys Tuh Enak tuh pas Iya Nah gue Kita garasi juga bikin sendiri Tapi gak setinggi itulah Kita coba sesuai Mungkin biar keliatan pakai All-inz Sekali kalau dari samping Orang mana ya Orang buta yang gak kelihatan Pake yang mana Iya bener Semua pasti kelihatan Gak kanya Iya kan Udah 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 Bentar dulu nih Apa lagi Ini jok Oh Kok gue liat Sininya Agak nungg Ini jok apa Ini wifless Ini wifless Wifless itu Amerika Oke Ini special made Spatial made Jadi Waktu itu Waktu itu sih Jadi kalau Gue biasanya pesen barang sama wifless ini Namanya Carlos This guy is really nice Very friendly Jadi sering kali itu gue DM-an sama dia Dan akhirnya gue ngerimin Eh gue mau ini Gue mau bikinnya pake ini Bahannya ini Semuanya gue custom Oke Jadi gak yang seperti yang dia bikin pada Biasanya gitu Oke Tanti logonya mau pake apa Bahannya apa Jadi ini semua gue custom Ini Ini Wifless Yang Streamline Dia agak tebel belakang Iya Jadi Jadi buat boncengan belakang Yang pantatnya kayak turun begitu Biasanya wifless kan belakangnya gepeng ya Oh sorry sorry Ini bukan yang streamline Yang streamline justru yang turun Yang gepeng Yang ini Tipe nya yang Aduh Ih lupa gue ya Lupa Gambler kalo gak salah Gambler Gambler kalo gak salah Ini agak tinggi Nah disini bahannya Gambling gue ya Disininya nih ini Apa namanya Yang kasar Yang kasar itu Yang bagian kaktar Ini Carbon Carbon lagi Diamond stitch Nah ini Lu sebenernya Lu mau pake Ininya warna gold pun Mau warna apa juga sebenernya bisa Special order ya Gue ini Nah Udah gitu Wifless ini Menurut gue Dia punya Malangnya itu tuh memang Udah pantat nih Orang bule nih gue rasa Agak mundur bro Dibanding sama Si Saddleman tuh Saddleman disini nih bro Padahal Saddleman kan juga bule kok Gue gak ngerti ya Nah kalo dia tuh Otomatis Lebih mundur Jadi menurut gue ya Lebih nyaman Ini yang buat ukuran Gak semua orang suka pake Saddleman sih Menurut gue Iya 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 Sada pantatnya Bener bener Langsung nganjel nih Bener bener Gitu Iya 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 Ini dia keliatannya lebih Slee Lebih Lebih kayak Ini ya Kayak jog stand up juga Tapi ini Lebih tipis Ini lebih tipis Kalo Saddleman kan lebih tebel Iya 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 Gitu Oke Sebelah sini Kita pake Karena gayanya Untuk mendukung Gaya bagger performance Kita pake Trash conversion kit Jadi motor ini Sudah pake rantai 530 120 Rantainya pake EK chain Yang 3D gold Jadi black and gold warnanya Tipenya yang berapa kok Kalo rantainya 530 120 530 120 Karena kalo pake di bawah itu Takutnya putus ya Bukan 530 120 Itu kan Panjangnya Oh Yang itu Dan itu Apa namanya Kenapa yang Tipenya yang 3D Itu ada speknya Ada speknya Jadi tipe 3D ini Dia bisa menahan Memang untuk bisa dipaksikan Untuk di Harley Menahan sampe Up Apa namanya 2000 cc Oh 2000 cc Berarti aman ini Jadi aman Tebel Bahannya tebel Kunci-kunciannya juga Tebel menurut gue So far So far Semua yang ganti Apa namanya Yang ganti rantai Semuanya rantai nya ini gue No complain no accident lah ya So far sih gak ada puji tuan sih Gitu gue Otomatis lebih ngejambak-jambak Bu Loncat-loncat nih motor Apalagi nih Apalagi Oh Ini Sisanya Fas Kia deh kayaknya bos Ya ini Ini Gue pake Kuryakin Kuryakin Laydown curve Untuk license plate Ini Ini gue bor di Apa namanya Di sparkboardnya Ini ada lampunya Kalau gak salah Oh iya Yang ini gak ada Gak ada Gak ada Ini biar rapi Gue posisikan Di antara All ins Supaya rapi Jadi gak ini Ini Fas Kia nya Bagaimana Tau saya ini kan Pasti lu familiar lah Dengan vendor ini Ini vendor CVO 2012 2009 Sampai 2013 2013 Sampai sama Karena Lu bisa membedakan Lampunya Ini kan lampu CVO Dia gak gak nonjol guys Gak nonjol Seperti yang 2014 ke atas Nah Kalau misalkan kita Ngomongin Pasti ya Nah dia tau Sudah sini Pasti ada yang terpisah Kan Son Iya Jadi dia tuh Sebenernya Pas Kia nya bisa kita lepas Tapi untuk yang CVO punya Sebenernya gak gitu Gak kayak gitu Dia tetep Keliatannya kayak nyambung Rapi Emang Emang fitment nya Untuk CVO Tapi di bawahnya sini nih Kayak ada belahan Iya tetep Ada belahan kan Gue kurang suka Ya kan Dan plat nomor kan Tadinya disini nih bro Disini bolong semuanya Ada lampunya Itu gue tutupin Oke Gue cat lagi ulang Nah Garis yang ini Ini gue pendekin Jadi kan tadinya seharus jedanya sampe sini nih bro Iya Iya Ini gue pendekin disini Lalu ada nut yang disini Gue rapetin Jadi keliatannya kayak one piece Oke Semuanya Oke Gitu Semuanya one piece Udah itu doang Lampu tetep Lampu CVO Saddleback standart ya Saddleback standart Ini posisi udah diangkat Jadi hanya Hanya apa Backback tahun-tahun Di bawah 2014 Yang bisa kita angkat Jadi posisi lebih tinggi Lebih tinggi dari swing arm Bener 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 Gitu Kalau mau tau lu gak bisa Karena dia harus Ngerubah fender strutnya semua Ribet Bener sih Gitu bro Oke Suara Kita nyalain Wah itu dong Gue suka banget sama speedometer Wah emang Wah belah tuh Gitu guys Terus kali kita dari sini deh kameranya Gitu Mbaknya pilihkan suaranya Bungu tulis Dengang kuore lebih enak ya Gue gituan banyak Banyak di komplain Banyak terima masukan Eh bang Enough Bro Coba dong diriding motornya Gue pengen banget di riding Cuman gerimis Sorry ya Jadi gak ada lagi gue Dicuci aja gak kelar-kelar Degel Rijaj dulu jadi gue enggak deh kalau disuruh ini gue kasihan ini motornya bersih iya ntar porosi udah hampir udah selesai dipoles udah ini sayang deh iyalah nanti deh oh kita cari waktu aja kali itu deh apa? riding? kita ajak temen-temen rame-rame semua kita riding iya dong gayanya begini isi-isi wah itu semuanya kita bawa Gokro tapi ya iya dong teruang atau ya fotografer tuh jembatan apa lo ngosain pake ini? apa? lo ngasain naik motor lo aja? enggak, enggak usah enggak apa-apa bener motor lo nggak keluar? enggak apa-apa buat Yuma jadi buat yang fansnya Dixon lo tungguin motornya wah itu berantakan dari sekarang apaan berantakan? lagi nunggu bareng semuanya tunggu jadinya tunggu jadinya ini luar biasa biasa aja udah berapa ratus juta? enggak nopek lah kalau yang nggak tau nopek itu dua ratus dua ratus mah lebih gila sekarang masih segitu aja kenal pot oh kenal potnya baru nggak mau sama sama orang lain one of one pesen lagi gila enak ya suaranya enak sih ada ada gitunya dia pasangnya super chas lah kalau gitu enggak ada hancur oke guys so what do you think about this bike? puji Tuhan Nino juga puas dengan hasil motornya so bisa jadi buat referensi kalian yang bangun baga performance pokoknya simple buat gue itu yang terbaik jadi kalau lo liat mungkin dari gaya-gaya modifikasinya kita kita sih nggak terlalu banyak yang ke gimana-gimana mungkin orang banyak yang bilang kita mahal ngomong jalan asus 19 mahal ini segalanya tapi emang barangnya dari sana udah mahal iyalah yang kita pakein juga barangnya mahal karena menurut gue yang mahal itu barang-barangnya kebanyakan accessible perpaduan warnanya oke bentuk modelnya tipenya itu juga bagus ya that's why kita mahal iya barangnya dari res bukannya sombong tapi enggak emang barang iyalah mahal dan ini kalau mesti kasih tau barang-barang si Rebooth gitu-gitu dia kan nggak mass products ya betul makanya makanya Rebofini makanya Rebofini ini sebenernya bukan seperti yang Arlenes performance machine yang emang udah massive production mereka itu setiap kali gue apa namanya mau order barang to be honest memang nggak selalu setiap kali ready bener jadi kayak misalkan gue mau pesen floorboard gue pesen tujuh set waktu itu gue kembang masukin tujuh set karena beda-beda warna nih ada break up-nya semua gue masukin itu nggak semuanya ready nggak semuanya ready ada beberapa yang ready jadi harganya juga slightly lebih mahal daripada apa namanya yang lain Rebofini ini dari Itali so mostly barang-barang gue kita ambil dari US dari Eropa gitu dari Eropa ada Jerman ada Itali supaya yang lain tuh ngerti jadi kalau barang itu kenapa jadi bukannya gue mau jual mahal bro emang mahal bro margin gue mah tipis belum kena pajak 11% ya you guys udah nyantol berbulan-bulan lu harus tau nggak kirim lama belum kena red flag matilah belum ditipu Dixon ah nggak tipe sih nggak udah minta Dixon bayarnya tempo lama iya nggak gitu so guys i think that's it for today hari ini Jumat kita mau pergi makan lagi udah lama nih son kita nggak pergi lu tau susah ketemu Dixon sekarang tonton aja susah kebalik guys ini follow A.C.Tenardi lihat dia ngapain serang hahaha susah nggak bukan saya bukan ai kita biker hati melo kemarin nonton kahitna yuuu bukan kita yuuu sama terus ya ini kebetulan ada anak gue disini anak gue udah lapar katanya mau ajak pergi makan so i think that's it for today jangan lupa di subscribe ya terus udah gitu kalo lu like silahkan di like gratis jangan lupa komen juga komennya apa deh yang lu suka dari motor ini atau lu pengen motor apa whatever it is video gue lah kata-katain lagi gak apa-apa terus pokoknya pokoknya intinya subscribe aja supaya gue bisa kasih konten-konten yang lebih menarik supaya gue bisa kasih giveaway mungkin nantinya jadi Edson ternyata penting juga iya lah karena gak berasa guys dari gue baru gak berasa iya karena gak tau gimana caranya kayak bapak-bapak yang itu ya semua youtuber yang lain gimana caranya kok bisa kayaknya yang view banyak banget kalo kita kan cuman dikit ya son ya iya bingung gue padahal kita setengah mati loh bikin video ini kurang berani bikin thumbnailnya kali ya iya mungkin kali ya jadi coba kasih masukan nikah terus kalo yang ngomong apa namanya video gue masih gelap awas lu ya lampu gue udah 4 iya iya masa masih kurang detail juga handphone lu kali ya handphone lu yang rusak lu lu lebih brightness lah brightnessnya lebih gede iya kan udah lah ya iyalah gitu deh oke gue cabut ya yuk thank you so much for watching apa namanya subscribe 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 iya jangan lupa iya follow juga IG garasi19 kita punya 3 sekarang garasi19 garasi19.store garasi19.useparts nah itu ini sebenernya gue baru mulai nanti gue masuk masukin barang-barang yang sekiranya barang-barang Harley tapi ya itu useparts nya buat lu yang duitnya kurang nah lu follow tuh yang useparts lu jangan ngomongnya ngeremehin orang kenapa ya bukan masalah duit kurang iya soalnya nomor 1 ya follow duit banyak duit banyak pun orang juga kalo bisa dapet yang murah kenapa engga iya buat yang pelit-pelit iya gak? nah buat yang pelit-pelit oke guys thanks so much for watching i'll see you in the next video garasi19.usepart sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax